Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua Ketemu lagi dengan saya Giamma Orjid Di video kali ini Saya akan mengulas tentang Bagaimana supaya cara Anggrek-anggrek kita Yang kita tanam Dapat berbunga dengan cantik Dan sering berbunga seperti ini Baik itu dendrobium Maupun anggrek bulan Di sini saya akan mengulas untuk Cara menanam Anggrek bulan dan dendrobium Dengan cara ditampel di pohon Seperti ini Baik itu anggrek bulan Dengan berbagai jenis ID Dan dendrobium dengan berbagai jenis ID Hasil bunganya seperti ini Ada yang putih Ada yang kuning Ada yang pink Anggrek-anggrek ini Secara alami Di alamnya juga ditanam Dengan cara menempel di pohon Seperti ini Sehingga cara ini yang paling baik Apabila kita gunakan Pada anggrek-anggrek kita Ini merupakan Anggrek bulan dengan warna ungu Soft seperti ini Atau bisa dikatakan juga Pink soft seperti ini Dalam satu tanaman Anggrek bulan ini Dia memiliki Empat tangkai bunga Baik itu tangkai bunga lama Maupun tangkai bunga baru Dengan cara ditempel di pohon Seperti ini Maka anggrek akan mendapatkan Sinar matahari cukup Tidak terlalu terik Karena dia mendapatkan Lindungan dari pohon induknya Kemudian untuk sirkulasi udaranya Dia juga mendapatkan secara maksimal Dengan seperti itu Agro klimatnya akan sesuai Dan anggrek bulan akan menjadi Mekar sempurna Seperti ini Dalam Dua Anggrek bulan ini Untungnya cukup banyak Lebih dari Sepuluh masing-masing Karena Masing-masing Anggrek bulan Terdapat dua tangkai ini Dua Anggrek bulan ya Kemudian untuk yang Dendrobium ini Dendrobium ini Merupakan satu pohon Dan Dalam satu pohon ini Ada beberapa tangkai bunga Yang kuntumnya Sangat banyak Ini bisa sekitar Sampai Dua puluh kuntum bunga Yang warnanya putih Kemudian bagian tengah Ada ungunnya Nah tentu saja Sahabat semua Jika memiliki Anggrek dengan Kuntum yang banyak Dan Meriah seperti ini Sangat senang sekali Saya pun juga senang sekali Apabila memiliki Anggrek Dendrobium Seperti ini Nah ini Caranya pun sama Dia ditempel di pohon Ini Dengan diikat Menggunakan tali Kemudian Apabila kita Lihat akarnya Akarnya juga Sudah Beradaptasi Dengan Lingkungannya Nah Dilihat dari kondisinya Tentu saja Agroklimat disini Juga terpenuhi Ini Dari Udara Anginnya Membuat Anggreknya Bergoyang-goyang Ini menandakan Sirkulasi udara Sangat cukup Kemudian Untuk disisi Yang lain Ini ada Anggrek yang Berwarna kuning Kuntumnya pun Sangat banyak Apabila kita Lihat tangkai bunganya Juga sangat banyak Untuk satu Tanaman Anggrek bulan Ini apabila Kita lihat Ada Empat Lima Tangkai bunga Dalam satu Plan Dan apabila kita Lihat daunnya Sangat sehat Dan segar Dengan cara Penanaman Seperti ini Apabila Sirkulasi udara Cukup Maka air Tidak akan Mengenang Pada akar Maupun pada daun Sehingga Dengan adanya Angin yang cukup Maka Tidak ada Bakteri Atau kemungkinan Bakteri menempel Pada tanaman Anggrek ini Sangat kecil Sehingga Anggrek akan Lebih dapat Tumbuh dengan sehat Apabila kita Lihat akarnya Yang sudah menempel Pada pohon Sudah terdapat Kemana-mana Tuh Ada bagian atas Dan bagian bawahnya Kemudian Untuk daunnya Yang sebelah sini Juga sangat sehat Di sisi lain Ini juga Ada Anggrek dendrobium Yang Berbeda dengan Anggrek dendrobium Yang tadi Ini pada Kelopaknya Ada warna Ungunya Kemudian Ke arah Tengah putih Kemudian Lidahnya juga Putih Kalau ini Anggrek dendrobium Yang ini Batangnya Cenderung Ada warna Keungguan Disamping itu Disini juga ada Anggrek merpati Yang baru Spike Sehingga belum Terlihat bunganya Nah kalau berbunga Dia akan Memberikan aroma Yang sangat Khas Yaitu Aroma Anggrek merpati Yang sangat Wangi Nah sahabat semua Dengan cara Menanam Anggrek Di tempel Pohon Seperti ini Yang paling Saya rekomendasikan Dibandingkan Dengan cara Menanam Yang lain Disini juga Ada Spike Baru Lagi Semoga Informasi Ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh